Halo, kembali lagi di D&G Playground. Kali ini kita akan membahas JITRAS ATLIT Worldview 3. Video ini juga sebagai bagian dari tugas penginderaan jauh 2 yang diambul oleh Ibu Rika Hernawati. Mari kita mulai. Outline dari bahasan kita kali ini diantaranya adalah Yang pertama adalah, apa itu JITRAS ATLIT? Yang kedua adalah, akuisisi JITRA. Yang ketiga, apa itu SATLIT Worldview 3? Yang keempat, apa saja spesifikasi dari Worldview 3? Yang kelima adalah, contoh manfaatan. Sebelum memulai, perkenalkan ini adalah anggota dari tim A1. Selanjutnya kita akan memulai penjelasan mengenai apa itu JITRA SATLIT. Baiklah, disini saya akan menjelaskan apa itu JITRA SATLIT. Baiklah, kita mulai dengan pengertian JITRA. JITRA merupakan gambaran atau rekaman gambar yang tampak dari suatu objek yang diamati sebagai objek atau hasil liputan dari alat pemantau atau sensor. Nah, kalau untuk JITRA SATLIT itu sendiri merupakan hasil dari pengambilan maupun pemotretan dari alat sensor yang dipasang tepat pada wahana satelit angkasa yang ketinggiannya mencapai lebih dari 400 km dari permukaan ini. Nah, JITRA SATLIT ini sendiri awalnya digunakan di bidang militer dan lingkungan. Tetapi semakin banyak dan perkembangan zaman, JITRA SATLIT ini dapat digunakan dalam bidang produksi peta, pertanian, keutana, perencanaan tanah nasional, perencanaan kota, dan lainnya. Selanjutnya, pada saat ini, keseterdian JITRA SATLIT di kalangan masyarakat umum memungkinkan semua orang untuk menggunakan gambar satelit lebih banyak sepenuhnya. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan cara akuisisi JITRA SATLIT? Dapat kita simak dengan video berikut. Nah, akuisisi JITRA SATLIT ini merupakan proses pengambilan JITRA SATLIT sebelum dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Dapat kita lihat di sini bagaimana sensor mengambil data cita satelit dengan proses penyapuan dengan permukaan bumi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu satelit Worldview III. Satelit Worldview III merupakan satelit observasi bumi yang dimiliki oleh Maxar Teknologis. Satelit ini dilunjukkan di pangkalan udara Van der Beek, California, Amerika Serikat pada tanggal 14 Agustus tahun 2014. Dengan menggunakan robot keluncun Atlas V401 dan AV407. Satelit ini dirancang untuk menghadirkan gambar citra yang memiliki resolusi spasial tinggi yang tersedia untuk kepentingan komersial. Setelah spesifikasi, satelit ini memiliki 4 resolusi spasial dengan resolusi 0,31 meter untuk band pankromatik, 1,24 meter untuk band multispektral, 3,74 meter untuk band SYR, serta 30 meter untuk band kapis. Untuk bandnya sendiri terbagi menjadi 4 kategori band, yaitu 1 band pankromatik, 8 band multispektral, 8 band SYR, serta 12 band kapis. Untuk ketinggian dari satelit ini sendiri berada pada ketinggian 617 km di atas permukaan bumi. Untuk waktu lintasnya ulangnya sendiri yaitu kurang dari 1 hari, lebar tapuan dari satelit ini yaitu 13,2 km, untuk kapasitas perekaman perharinya yaitu 680.000 km persegi, serta untuk akurasinya kurang dari 3,5 meter apabila tidak menggunakan titik kontrol. Selanjutnya adalah contoh pemanfaatan. Contoh pemanfaatan citra satelit world view 3 yang mode pankromatik memiliki ketelitian resolusi spasial 0,3 meter, sedangkan yang multikromatik memiliki ketelitian 1,2 meter. Jika kita bandingkan dengan citra lansat, yang multikromatik ini adalah lansat 8, itu resolusi spasialnya hanya 30 meter. Jadi dengan hasil gambar seperti ini, kita kurang teliti untuk digitasi atau pengganti peta. Sedangkan untuk citra world view 3, yang multikromatik pun sudah 1,2 meter, sudah lebih jauh lebih presisi dibanding dengan citra lansat. Apalagi jika difusi dengan world view 3 yang pankromatik. Jika kedua citra ini difusi atau digabung, maka akan dihasilkan citra multikromatik dengan resolusi spasial 0,3 meter. Tapi pemanfaatannya juga harus menggunakan software tertentu atau diproses dengan software tertentu, misalkan Envy atau Argus. Itu adalah salah satu contoh manfaatan dari citra world view 3. Itu tadi adalah penjelasan dari kami mengenai apa itu citra satelit world view 3. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Feel free to comment, like, and subscribe to my channel to get more updates from the playground by me. Terima kasih sudah menonton!